Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota yang diperebutkan di pemilihan legislatif 2024 lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya. Penambahan jumlah kursi ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk dan diprediksi akan memperbesar peluang caleg menjadi anggota DPRD lebih besar. Anggota KPU Idamholik Jumat 18 November 2022 menyebut pada pilek anggota DPRD kabupaten atau kota di 2019 ada 17.340 kursi di seluruh Indonesia yang diperebutkan oleh para caleg. Jumlah kursi itu bertambah di pilek 2024 yang mencapai 17.510 kursi. Penambahan kursi terjadi di 42 kabupaten atau kota sedangkan jumlah kursi di 8 kabupaten atau kota berkurang. Penghitungan jumlah kursi tersebut dibuat berdasarkan data kependudukan berupa data agregat kependudukan perkecamatan atau DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri. DAK2 itu telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 14 Oktober 2022. Sementara itu peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Heroik Mutakin Pratama menyebut penambahan jumlah kursi tersebut bisa jadi angin segar bagi parpol, khususnya caleg yang akan berkontestasi untuk DPRD kabupaten atau kota. Semakin besar alokasi kursi yang diperebutkan dalam satu dapil, maka persaingan di antara caleg diperkirakan lebih ringan dan peluang caleg mendapatkan kursi semakin besar. Terima kasih telah menonton!